Intro Shalom, selamat hari minggu Kembali lagi di sekolah minggu online Oh iya, eh bentar Kayaknya ada yang salah Ini, kok bisa bingung Kira-kira apa ya Bentar dulu ya Tadah, kakak ada kembali lagi nih Dapatnya, kakak Oh iya, adik, adik Kita akan buah dari kakak Ini, adik, adik, adik Ambil alat kita buah Yang ini, dan juga alat kakak Nah, sekarang kita akan buah Ini, adik, adik Kita berdua Jadi, adik, adik, adik Ini, patah, adik Untuk mata Yang seperti biasa, ikuti nakabat mata Mari kita bersatu di dalam doa Tuhan Yesus Terima kasih Atas berkatmu Kami masih bisa Beribadah Untuk memuliakan namamu Tuhan Tuhan Kami mau Mendengarkan firmanmu Biarlah Tuhan Yang membimbing kami Agar kami Dapat mendengarkan Dan Memahami firman Tuhan Dengan baik Terima kasih Tuhan Yesus Amin Nah, sekarang Waktunya kita Buka Alkitab Nats kita yang pertama Diambil dari Imamat 11 Ayat 45 Adik-adik Kita baca bareng-bareng ya Imamat 11 Ayat 45 Sebab akulah Tuhan Yang telah menuntun kamu Keluar dari tanah Mesir Supaya menjadi alammu Jadilah kudus Sebab aku ini kudus Nah, Nats kita yang selanjutnya Diambil dari 1 Peter 1 Ayat 16 Sebab ada tertulis Kuduslah kamu Sebab aku kudus Nah, adik-adik Minggu ini Kita masih belajar Tentang Doa Bapak kami Kalau minggu lalu Kakak Julie Udah ngejelasin Makna dari Bapak kami yang di surga Maka Minggu ini Kakak akan ngejelasin Makna dari Dikuduskanlah Namamu Dikuduskanlah Kira-kira Arti dari Kalimat Dikuduskanlah Itu apa ya? Dikuduskan Artinya Berbeda Dari Segala Sesuatu Yang ada Di dunia Dikuduskanlah Namamu Artinya Allah itu Berbeda Dari segala Sesuatu Yang ada Di dunia Ini Allah itu Hanya satu Tidak ada Satupun Yang seperti Dia Adik-adik Tuhan Allah Mau Agar kita Menguduskan Namanya Melalui Perbuatan Dan juga Sikap kita Contoh Contoh yang pertama Yaitu Rajin Berdoa Ayo Siapa yang Doanya Masih Bolong-bolong Nih Yang kedua Yaitu Membaca Kitab Suci Adik-adik Kita Tidak Diminta Untuk Membaca Seluruh Isi Alkitab Dalam Satu hari Kita Bisa Kok Ngebaca Cukup Satu Ayat Dua Ayat Ataupun Semampu Adik-adik Dalam Satu Hari Tetapi Dilakukan Setiap Hari Jika Adik-adik Masih Kesusahan Dalam Membaca Dan Kurang Mengerti Apa Arti Dari Kalimat Yang Tertulis Dalam Alkitab Adik-adik Bisa Minta Tolong Papa Ataupun Mama Buat Ngebacain Ataupun Menjelaskan Isinya Baca Barang-barang Tentu Lebih Seru Dong Yang ketiga Yaitu Memuji Tuhan Kita Bisa Melalui Nyanyian Pada Saat Kita Ibadah Pasti Kita Diminta Untuk Bernyanyikan Nah Bernyanyilah Dengan Penuh Semangat Dan Penuh Sukacita Karena Itu Termasuk Kita Menguduskan Nama Allah Yang Selanjutnya Yaitu Bersikap Sobat Baik Kepada Orang Yang Lebih Tuhan Dari Kita Ataupun Yang Lebih Mudah Dari Kita Yang Terakhir Yaitu Jujur Baik Dalam Perkataan Dan Juga Perbuatan Contoh Dalam Perkataan Pada Saat Kita Melakukan Kesalahan Kita Tidak Mengakuinya Berarti Disitu Kita Sudah Tidak Jujur Dan Dalam Perbuatan Contohnya Yang Paling Sering Di Sekolahan Mencontek Kita Tidak Jujur Dengan Hasil Yang Kita Dapat Nah Sekarang Kita Menonton Sebuah Ilustrasi Yang Berjudul Nilai Sebuah Kepatuhan Billy Mereka Memiliki Sebuah Kebun Dengan Pohon-pohon Yang Rindang Di Belakang Rumah Billy Sangat Senang Bermain Di Kebun Itu Dia Senang Berlari-lari Dan Bermain-main Di Kebun Belakang Rumah Suatu Suatu Hari Billy Sedang Asik Bermain Di Bawah Sebuah Pohon Yang Rindang Dia Sedang Mengejar Sekor Kupu-kupu Menggunakan Kaca Pembesar Karena Terlalu Asik Billy Tidak Menyadari Bahwa Di Atas Pohon Ada Seekor Ular Yang Besar Dan Panjang Sedang Mengintainya Ular Itu Bergerak Perlahan-lahan Mendekatinya Untunglah Saat Itu Pak William Datang Menengok Billy Yang Sedang Bermain Sehingga Ia Melihat Bahaya Yang Mengancam Putranya Pak William Berteriak Memanggilnya Billy Merangkaklah Kesini Cepat Mendengar Seruan Ayahnya Billy Segera Merangkak Ke arah Pak William Sekarang Berdirilah Dan Berlarilah Kesini Sekuat Tenagamu Cepat Tanpa Banyak Bertanya Biar Segala Berlari Sekencang Kencangnya Dan Menghambur Dalam Pelukan Ayahnya Tepat Ketika Ular Menjuruhkan Kepalanya Ke bawah Karena Kepatuhannya Billy Selamat Dari Bahaya Coba Bayangkannya Adik-adik Apa Yang Akan Terjadi Jika Billy Tidak Patuh Dan Banyak Pertanya Kepada Ayahnya Mungkin Billy Sudah Digigit Ular Besar Nah Begitu Juga Dengan Adik-adik Kita Harus Hidup Sesuai Dengan Apa Yang Diinginkan Oleh Tuhan Allah Sesuai Dengan Firman Tuhan Allah Agar Kita Terlepas Dari Dosa Dan Jauh Dari Jebakan Iblis Dengan Begitu Kita Telah Menguduskan Nama Allah Bapak Di Surga Mari Kita Bersatu Di Dalam Doa Tuhan Yesus Terima Kasih Kami Telah Selesai Mendengarkan Firman Tuhan Kiranya Biarlah Firman Tuhan Itu Bertumbuh Di Di Dalam Hati Kami Tuhan Kami Juga Berdoa Untuk Orang Tua Teman Dan Juga Sadara Kami Yang Lainnya Kiranya Tuhan Selalu Menjaga Melindungi Dan Memberikan Kesehatan Terutama Di Tengah Pandemi Ini Tuhan Kami Juga Adalah Manusia Yang Berdosa Kiranya Tuhan Tuhan Selalu Memimbing Kami Agar Kami Menjauh Dari Segala Tindakan Yang Tidak Berkena Kepada Tuhan Mohon Ampuni Atas Segala Dosa-dosa Yang Telah Kami Perbuat Terima Kasih Tuhan Yesus Amin Sampai Terima Terima